Amanda Manopo tampil beda usai isu berselingkuhan dengan Arya Saloka, penampilannya disorot. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Amanda Manopo akhirnya muncul kehadapan warganet usai isu berselingkuhan dengan Arya Saloka. Kabar berselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang sempat menjadi sorotan. Setelah beredar video mesra Amanda Manopo dengan Arya Saloka, kedua pemain utama ikatan cinta ini diisukan memiliki hubungan atau terlibat cinta lokasi. Di tengah isu berselingkuhan dengan Arya Saloka, Amanda Manopo akhirnya muncul. Penampilan pemeran Andin di sinetron ikatan cinta ini curi perhatian. Tidak ada klarifikasi yang disampaikan baik dari pihak Arya Saloka maupun Amanda Manopo terkait akan hal ini. Bahkan publik juga mulai mempertanyakan tanggapan putri aneh selaku istri Arya Saloka. Kini akhirnya Amanda Manopo muncul di hadapan publik dalam unggahannya di sinetron ikatan cinta yang tayang di RCTI. Dalam sinetron tersebut sosok Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin masih menunggu sang suami. Aldebaran setelah 18 bulan lamanya tidak kunjung kembali setelah kejadian jatuhnya pesawat yang dia tumpangi ke Amerika. Tak hanya soal ceritanya yang menjadi sorotan, kini penampilan dari karakter Andin yang seolah berubah juga ikut menjadi perbincangan fans ikatan cinta. Perubahan tersebut menimbulkan pro dan kontra netizen. Dilansir dari akun Instagram at mncpitcher menayangkan cuplikan singkat sosok Andin dengan penampilan yang berubah setelah 18 bulan lamanya menanti sang suami Aldebaran. Ada perubahan yang sangat berbeda dari penampilan Amanda Manopo yang biasanya berambut pendek. Dalam video tersebut terlihat penampilan Andin yang kini memiliki rambut lebih panjang dari sebelumnya dengan dandanan yang elegan layaknya seorang bos. Tak hanya itu diketahui juga Andin baru datang dari luar negeri dan berpisah dengan Mama Rosa lantaran dirinya mengurus bisnis dari Aldebaran. Selain itu sosok Andin kini diketahui juga difokuskan mengurus Reina dan Askara, kedua anaknya. Dengan hal tersebut sejumlah netizen lantas ikut memberikan komentar. Banyak yang menilai perubahan dari Andin yang diceritakan setelah 18 bulan ditinggalkan Aldebaran. Andin jadi bisnis woman melanjutkan bisnis suaminya. Cantik banget Mama Andin, kejutan banget malam ini dengan penampilan Mama Andin yang kayak gini. Bahagia banget isi lover, semangat yuk nontonnya. Suka banget style Andin sekarang, please Aldebarannya cepat munculkan. Yuk 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 ah Aldebaran munculkan, mau gimana keceritanya. Al selama ini masih hidup dan dalam keadaan koma. Aldebaran ditolong bapak-bapak penduduk pedalaman yang tiap harinya masuk hutan untuk mencari tumbuhan dan untuk obat-obatan. Dah gitu aja yang masuk akal, tambah cantik aja nih Mama Andin jadi wanita karir ibu bos pengusaha penerus Aldebaran Al-Fahri. Cantik banget suka sama penampilan Andin ini, masyawa ungka beberapa netizen. Sementara itu Putri Ane, istri dari area Saloka tidak terlihat menanggapi serius isu yang sedang mendera keluarganya itu. Sampai belakangan Putri Ane akhirnya menanggapi isu yang beredar. Putri Ane bak menjawab isu perselingkuhan area Saloka yang tengah ramai diperbincangkan. Putri Ane memamerkan momen bersama area Saloka, pria yang diisukan selingkuh dengan Amanda Manopo itu. Kabar rumah tangganya retak usai diterpah isu kedekatan sang suami area Saloka dengan Amanda Manopo bak ditepis oleh Putri Ane baru-baru ini. Putri Ane beri bukti kabar tak sedap itu tak benar. Putri Ane masih setia mendampingi area Saloka dan juga anak sematawayangnya. Dikutip dari tribunjatim.com dari Sripoku, hal tersebut terlihat dari potret yang diunggah Putri Ane di Instagram story-nya. Bukan hanya itu saja, Putri Ane bahkan sematkan emoji love atau cinta dalam potret tersebut. Hal ini seakan mengisyaratkan hubungan rumah tangga Putri Ane dan area Saloka tetap baik-baik saja. Putri Ane terlihat sedang menghabiskan masa libur lebaran bersama sang suami area Saloka dan putranya. Bocak Amanda Manopo curhat lupa password pintu rumahnya sendiri. Amanda Manopo masih disibukkan syuting sinetron ikatan cinta. Ia bahkan jarang pulang ke rumah karena syuting setiap hari. Baru-baru ini, gadis 22 tahun itu membagikan video saat pulang ke rumah. Video itu memperlihatkan pintu rumah Amanda yang memakai kunci digital. Ia mengeluh karena lupa password rumahnya. Sementara itu orang-orang yang ada di rumahnya tak kunjung membuka pintu meski sudah membunyikan bel. Tolong saya lupa password rumah, saya sudah bunyikan bel tapi tidak ada yang kunjung keluar. Bagaimana ucap Amanda? Lewat postingannya itu, Amanda mengaku sudah mengirim video tersebut lewat WA, penghuni rumahnya tapi tak ada yang merespon. Drama hari ini, banyak yang keskip. Saya lupa password rumah, video ini sudah dikirim lewat WhatsApp tapi tidak ada jawaban. Apa saya akan tidur di luar malam hari ini? Tulisnya. Amanda Manopo semakin populer setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta. Ia dipasangkan dengan aktor Arya Saloka. Selama membintangi Ikatan Cinta, Amanda sering dicodohkan dengan Arya yang sudah beristri. Ia merasa risih hingga sempat membatasi interaksi dengan suami putri aneh tersebut. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!